Berikut adalah gambaran secara utuh kondisi tempat kejadian perkara ledakan bom di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Dari pantauan Udara Berita 1 TV terlihat korban dan sejumlah kendaraan yang menjadi korban ledakan. Pemirsa ini adalah pantauan drone Berita 1 yang memotret bagaimana situasi di lokasi kejadian tepatnya di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat sesaat setelah terjadi ledakan. Ini kira-kira diambil pada pukul 13 siang tadi. Bisa dilihat ini adalah kondisi di Simpang Tamrin, tepat di pos polisi yang menjadi lokasi serangan. Situasinya sangat lengang karena memang masyarakat yang tadi sempat berkumpul kemudian membubarkan diri karena terdengar, masih terdengar beberapa kali suara tembakan. Bisa kita lihat ada tiga motor yang tergeletak. Itu motor polisi, kemudian ada mobil polisi juga yang berhenti di tengah jalan. Ini yang kemudian diduga adalah mobil milik pelaku. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat gambar ini diambil situasi di kawasan Tamrin, Sarinah, Jakarta Pusat memang sudah disterilisasi. Namun pada gambar saat ini yang Anda saksikan di layar televisi memang warga masyarakat kembali ingin mengetahui apa yang terjadi dan kemudian mengerumuni lokasi tempat kejadian perkara. Jalan di Tamrin ini memang sempat ditutup hingga pukul 3 sore tadi. Tidak bisa ada mobil yang melewati kawasan Tamrin menuju Sudirman maupun Sudirman menuju Tamrin dari dua arah dilakukan penutupan jalan oleh pihak polisi untuk bisa melakukan olah tempat kejadian perkara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!